Kepala BNC Makassar Andi Pramono menyebut putrinya Atasya Yasmin Lumrah jika mengenakan dan mengunggah pakaian modis di media sosial Instagram Diketahui perilaku Atasya menjadi sorotan publik Karena total harga pakaian yang dikenakan dari atas hingga bawah mencapai 25 juta rupiah Andi mengatakan anaknya saat ini telah berusia dewasa Yang menekuni dunia fashion dan adalah juga merupakan seorang selebgram Pernyataan ini ia sampaikan setelah menjalani klarifikasi laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Atau LHKPN di Komisi Pemerintasan Korupsi atau KPK pada selasa 14 Maret 2023 lalu Andi membenarkan bahwa Atasya saat ini tengah berada di luar negeri Anaknya menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia dan Melbourne University Menurut Andi anaknya telah berusia dewasa dan bisa memenuhi biaya hidupnya sendiri Andi juga menuturkan tidak ada satupun foto dirinya yang memamerkan barang mewah di media sosial Namun banyak orang mengait-ngaitkan gaya hidup anaknya dengan dirinya Ia juga menyebut terdapat banyak foto beredar di media sosial yang disebut sebagai anaknya Padahal orang tersebut bukan Atasya Menurutnya hal itu menjadi fitnah yang keji karena dikait-kaitkan dengan keluarganya Andi mengaku telah menyampaikan hal ini kepada KPK saat menjalani klarifikasi harta kekayaan Andi Pramono menjadi sorotan karena disebut mengenakan barang mewah di sejumlah foto Ia juga disebut memiliki rumah mewah di kawasan Cibubur yang tidak tertuang di dalam LHKPN Anak Andi, Atasya Yasmin juga kerap mengunggah foto-foto dengan pakaian bermerek dan kehidupan glamor lainnya Pada salah satu unggahan harga pakaiannya dari atas hingga bawah mencapai 25 juta rupiah Ia juga merupakan mahasiswa double degree di Universitas Indonesia dan Melbourne University Australia Beberapa warganet bahkan ada yang mengunggah video diduga Atasya sedang berjoget di klub malam Sementara itu gaya hidup Andi saat ini tengah dalam pantauan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK PPATK pun telah mengantongi sejumlah informasi terkait Andi Pramono Nilai transaksi keuangannya disebut salib penyalib dengan mantan Pejabat Direkturat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo Jurubicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Alif Rikri mengatakan Klarifikasi dilakukan setelah kedeputian pencegahan dan monitoring memeriksa LHKPN yang bersangkutan Sementara itu Ketua PPATK Ivan Yustia Fanandana mengatakan Besaran transaksi mencurigakan Kepala Beak Cukai Makassar Andi Pramono berjumlah besar Ivan bahkan menyebut nilai transaksi Andi salib penyalib dengan jumlah transaksi Rafael Alun Trisambodo Yang mengibaratkan transaksi keuangan keduanya seperti bus antar kota antar provinsi